Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, hari ini masih suasana Hariaya Itul Fitri Saya sebagai admin Enjoy Channel Mengucapkan minal aydin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Nah teman-teman pada video kali ini kita akan membahas terkait Jakarta International Stadium Yang digunakan untuk kegiatan keagaman yaitu sholat id Hariaya Itul Fitri di tahun 2022 Ini kali pertama teman-teman JIS digunakan untuk sholat Itul Fitri Pada waktu Pak Anies Basvidan menjadi gubernur DKI Jakarta Karena JIS ini adalah mahakarya anak bangsa Dan ini patut kita bangga teman-teman Sebagai warga masyarakat Akhirnya punya sebuah stadion siwak bola yang bertarap internasional Dan JIS ini ternyata bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya Jadi JIS ini multi guna teman-teman Dari kegiatan olahraga sampai kegiatan keagamaan Yang ini kita lihat pada saat ini Nah teman-teman untuk lebih lanjut Coba kita lihat dulu video yang satu ini Ketika JIS digunakan untuk sholat id Hariaya Itul Fitri di tahun 2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Basvidan Menunaikan sholat Idul Fitri 14.43 hijriah Di Jakarta International Stadium JIS Jakarta Utara Pada Senin 2 Mei Tiba di JIS sekitar pukul 6.35 menit WIB Anies ditampingi istri Ferry Farhati Serta keempat orang anaknya Sebelum sholat id dimulai Dalam sambutannya Gubernur Anies mengatakan Bahwa Hari Raya Idul Fitri 14.43 hijriah Merupakan kemenangan setelah 2 tahun Pandemi COVID-19 melanda Indonesia Anies juga menyampaikan bahwa Sholat Id berjamaah tersebut Merupakan kali pertama di gelar di JIS Dan diharapkan dapat digunakan Untuk berbagai kegiatan Serta bermanfaat bagi banyak orang Selain turut berbahagia Karena rangkaian sholat id berjalan dengan lancar Tak lupa Anies mengapresiasi seluruh warga Yang terus bersikap tertib dan disiplin Serta seluruh petugas yang bekerja 24 jam Selama beberapa hari terakhir ini Untuk memastikan JIS bisa digunakan dengan baik Awal menginginkan agar tempat ini Bisa multi purpose Punya banyak manfaat Untuk kegiatan olahraga Kegiatan kesenian, kebudayaan Sosial, keagamaan Dan hari ini itu bisa ditunaikan Dan saya ingin sampaikan terima kasih Kepada semua warga Yang bahkan telah sholat subuh Di tempat ini Untuk bisa mendapatkan soft depan Anies juga berharap Stadion bertaraf internasional Kebanggaan warga Jakarta tersebut Dapat menjadi ladang pahala Dan keberkahan bagi semua Yang memanfaatkannya Kei Jakarta Egan Suryardaji Kantor Berita Antara Mewartakan Nah itu teman-teman Satu video yang menjadi menarik Ketika JIS ini digunakan untuk Acara keagamaan Seperti Solat Idul Fitri Mudah-mudahan Kedepannya JIS ini bisa digunakan lagi Untuk kegiatan keagamaan Seperti halnya Yang akan datang adalah Hariaya Idul Adha Mudah-mudahan Ini juga bisa digunakan Nah teman-teman Untuk lebih menariknya lagi Coba kita lihat Beritanya di Kumparan News Teman-teman Anies bicara Soal JIS 13 tahun penantian Jakarta Hingga janji yang tertunaikan Ini janji Pak Anies Teman-teman Bisa mewujudkan Sebuah stadium Atau stadion Bertaraf internasional Dalam bentuk JIS Jakarta Internasional Stadium Pemprov DKI Jakarta Menggelar Solat Idul Fitri Perdana di Jakarta Internasional Stadium JIS Kemayoran Dalam solat id perdana itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Turut hadir Usai solat Anies menyampaikan pidato Dalam pidatonya Ia mengatakan Solat id di JIS Merupakan Momen bersejarah Alhamdulillah Allah Telah izinkan kita Untuk melaksanakan Solat id di tempat Dan Momen bersejarah ini Ini adalah Untuk pertama kalinya JIS digunakan Solat id Kata Anies Baswedan Di lokasi Senin 2 Mei 2022 Kita menjadi Pribadi-pribadi Pertama Yang gunakan Tempat ini Untuk bersujud Di hadapan Allah SWT Lanjut dia Anies selalu Mengucapkan Terima kasih Untuk semua pihak Yang telah Bekerja keras Membangun JIS Pun Pada mereka Yang mempersiapkan Agar JIS Bisa digunakan Sebagai lokasi Solat id Lebih lanjut Ia juga mengatakan Janjinya telah terbayar Karena JIS Akhirnya rampung Dan masyarakat Bisa menikmati Fasilitas di sana Pada pagi hari ini Kita Sama-sama Melaksanakan Solat id Sekaligus Juga menyaksikan Bahwa Sebuah janji Telah tertunaikan Kata Anies Baswedan JIS sebuah makarya Yang Dikerjakan Oleh anak bangsa Dikerjakan Dengan suasana Pandemi Ketika Groundbreaking Dilakukan Lima bulan Kemudian Jakarta Diterpa Dengan pandemi Dan semua Bekerja Dalam senyap Semua Bekerja keras Anak-anak bangsa Untuk akhirnya Menuntaskan JIS ini Tegas Anies Baswedan Anies pun menyinggung Antosiasmo masyarakat Melaksanakan Solat id Di JIS Ia menekankan JIS memang Didesain Untuk bisa Menyelenggarakan Berbagai Kegiatan Kita memang Dari awal Menginginkan Bahwa tempat ini Bisa Multi purpose Punya banyak Manfaat Untuk kegiatan Olahraga Kesenian Kebudayaan Sosial Keagamaan Dan hari ini Kita bisa Ditunaikan Jelas Anies Baswedan Anies juga Memuji masyarakat Jakarta Yang hadir Di JIS Ia mengapresiasi Ketertiban masyarakat Dan berterima kasih Kepada mereka Yang rela Sejak subuh Sudah berada Di lokasi Saya berikan Apresiasi Kepada seluruh warga Yang tertib Disiplin Terima kasih Kepada semua warga Yang bahkan Telah Solat subuh Di tempat Ini ungkapnya Selain itu Anies Menyoroti Kinerja Para petugas Yang sudah Menyiapkan JIS Agar tetap Rapi Dan besi Sehingga JIS Layak Dijadikan Lokasi Solat Id Apalagi Di malam Takbiran Festival Beduk Dilaksanakan Di lokasi Yang sama Artinya Petugas Harus Bekerja Ekstra Untuk Menata Dan Membersihkan Kembali Stadion Terima kasih Seluruh Petugas Yang Bekerja 24 jam Beberapa Hari Terakhir Hanya Untuk Memastikan Tempat Ini Bisa Digunakan Dengan Baik Pungkas Nah Itu Teman Terkait Pak Anies Baswedan Mengapresiasi Jamaah Yang hadir Di Jakarta International Stadium Untuk Melaksanakan Solat Id Dan Kata Pak Anies Teman Ada Sebagian Masyarakat Yang Justru Ini Sebelum Solat Subuh Sudah Datang Di Sana Untuk Melaksanakan Solat Subuh Kemudian Berikutnya Untuk Melaksanakan Solat Id Ini Antosiasme Masyarakat Yang Luar Biasa Mereka Datang Berbondong Ke JIS Dan Ini Diperkirakan Teman Teman Warga Masyarakat Yang Datang Untuk Melaksanakan Solat Id Itu Diperkirakan 20.000 Jadi Ini Angka Yang Luar Biasa Teman Teman Antosiasme Warga Untuk Melaksanakan Solat Id Bersama Anies Baswedan Nah Kalau Ini Kita Lihat Di Lampung Sekitar 28.000 Nah Ini Diluar Sudah Mencapai 20.000 Teman Teman Ini Kan Angka Yang Luar Biasa Yang Bisa Digunakan Untuk Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Seperti Solat Id Jadi Ini Prestasi Yang Luar Biasa Bagi Pak Anies Baswedan Mampu Mewujudkan Jakarta International Stadium Dan Pak Anies Juga Mengatakan Teman Teman Bahwa JIS Ini Adalah Mahakarya Anak Bangsa Jadi Tidak Mengatakan Ini Prestasi Saya Ini Bangunan Saya Tetapi Pak Anies Mengatakan Ini Adalah Mahakarya Anak Bangsa Karena Yang Terlibat Untuk Membangun JIS Ini Adalah Anak Bangsa Yang Cukup Banyak Teman Teman Jadi Dengan Kerendahan Hati Pak Anies Mengatakan Ini Adalah Mahakarya Anak Bangsa Bukan Mahakarya Dari Anies Baswedan Ini Luar Biasa Teman Teman Kerendahan Hati Pak Anies Baswedan Mengapresiasi Berdirinya Jakarta International Stadium Tetapi Masyarakat Luar Ini Mengatakan Bahwa Ini Adalah Mahakarya Pak Anies Baswedan Namun Pak Anies Baswedan Sediri Mengatakan Ini Adalah Mahakarya Anak Bangsa Jadi Itu Luar Biasa Masyarakat Berbondong Untuk Melaksanakan Solat Id Berjamaah Bersama Pak Anies Baswedan Di CIS Dan Kali Ini Adalah Perdana Teman Teman Solat Id Dilaksanakan Dalam Jumlah Besar Di Jakarta International Stadium Dan Berikutnya Akan Ada Kegiatan Yang Hampir Serupa Di CIS Ini Sehingga Makna CIS Ini Bukan Hanya Bermakna Untuk Kegiatan Olahraga Tetapi Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Kesenian Budaya Keagamaan Ini Bisa Memanfaatkan Jakarta International Stadium Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bapak Sekali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh